Hai, gak berapa ya hari ini? Hai, apa kabar kalian? Semoga gak masuk angin. Nih, jatah tolak angin virtual kalian. Ambil selagi aku masih menggratisi kalian. Oke, jadi selamat datang di segmen Roste... Review Your Art. Segmen dimana aku akan menginjak... Mereview art kalian, namun juga memperbaikinya sehingga kenajisannya hilang. Setidaknya, najis-najis yang terlihat oleh mataku itu hilang karena aku sebenernya juga gak pro-pro amat. Aku seniman game Belprend, kita itu entitas yang sama. Kalian yang pengen join segmen ini bisa upload gambar kalian di Instagram dengan hashtag terbalik review. Aku nge-review postingan di Instagram aja ya. Syarat ikut segmen ini harus hasil dari gambar sendiri. Gak boleh tracing apalagi nyolong milik artis lain. Kalau sampe ngelanggar, tak dongane bokongmu benerane ono papat. Oke, udah cukup orientasinya. Tanpa berat-berat-berat lagi, langsung aja kita masuk ke art manusia goa yang pertama dari DRNN underscore Viano. Eh, eh gendeng. Kerja bagus dengkulmu ya. Kerja paksa ene. Oke, hari ini kita tetapkan peraturan baru di terbalik review ya untuk tidak boleh mengirim gambar jomok. Lanjut, Talit X Key. Hal pertama yang mencita pandanganku adalah pose tangannya yang tidak seperti manusia normal ketika megang sekuntum mawar biru. Kenapa jari-jarinya begar, wahai Talit X Key? Gesturnya juga sangat kaku. Harusnya kalau dia lagi lihat mawar yang ada agak di bawahnya ini, kepalanya bisa dibikin lebih nunduk juga. Rodo onding klub bro. Biar lebih luas dan menghayati kegalauanmu sebagai pria matang tak beristri. Eh, sip. Ini kondisi gawar darurat matanya. Kalau keadaan saat profile ya, alias gambar muka dari samping, lensa matanya nggak bakal kelihatan bunter seluruhnya kayak gini, friend. Atau lebih enaknya gambar aja setengah lingkaran. Pupilnya gambar menjorok ke dalam ya. Nah, justenan. Untuk gesturnya yang kaku ini, kita akan gambar pola baru di atasnya. Biar makin gampang untuk dicerna. Kepalanya langsung kubikin nunduk ya. Langsung menyimeng mawar birunya. Letak rahang itu setengahnya benderan tengkorakmu itu loh, saudara-saudara. Kita bikin punggungnya lebih luas. Lebih curve. Karena punggung manusia yang posturnya baik itu melengkung. Lihat, ini adalah tulang punggung orang normal. Bentuknya bengkok. Siapa sangka iklan jaku lumbar pilu bisa bikin kita belajar anatomi. Nah, sekarang kita udah dapet pola side profile sesuai undang-undang yang berlaku. Tinggal kita sesuaiin aja gambar yang awal sama posenya. Sebenernya nggak salah sih pose tegak kayak gini. Tapi, untuk lebih menunjukkan rasa dari gambar kita, atau biar gambar kita lebih dramatis ya, kita perlu main guestur. Karena, semua orang itu haus akan drama. Termasuk kalian. Dan aku. Kita perlu yang namanya main guestur. Main lekuk-lekuk badan untuk menambahkan micin-micin gurih dalam gambar kita. It's what we call body language, bro. Makin kulihat, makin banyak hal mengagetkan dari gambar ini, Pren. Matamu mengalami kemunduran, saudara. Jadi izinkan aku memperbaikinya. Dadanya ini terlalu flat. Apalagi dia keadaan pake jazz yang notabene bahannya tebel ya. Jadi perlu kita tambah volume-nya. Ingat, bro. Sekarang zamannya lelaki berdada besar. Oke, terakhir. Perbaikan kecil di jari-jarinya yang mekar ini ya. Aku cuma bikin mereka neku dan lebih rapat aja. Oke, before after. Ingatlah, Pren, untuk main guestur di gambar kalian, biar hasilnya lebih drama. Ngomong-ngomong, coloringmu bagus, Pren. Mengundang orang untuk menyedotnya. Terus semangat, Talit X-Key. Kamu berpotensi. Selanjutnya, AI 7Z. Eh bro, ini kenapa filtrumnya misling? Pertama-tama, mari kita gambar pola kepala dan wajahnya dulu biar lebih gampang dimengerti. Filtrum atau filtrum itu bagian kulit cekung yang ada di bawah hidung. Dalam gambar anime dan semi-realis, bagian ini jarang digambar. Jadi mungkin bisa diwajari kalau peletakannya jadi misling karena nggak familiar untuk digambar. Kalian bisa lihat kan, kalau hidung ke bawah ini nggak sesuai sama garis polanya. Kita benerin dagungnya dulu agar kembali ke jalan yang dianjurkan. Filtrum itu, pasti letaknya pas di tengah-tengah bawah hidung ya, saudara-saudara. Tolong untuk mengingat-ingat hal ini. Pipi bagian ini kena highlight, dan samping hidung ini punya direction yang sama. Jadi kita kasih highlight juga. Dan, before after. AI 7Z, pastikan kalau gambar pakai pola dulu ya, untuk menghindari peletakan komponen-komponen yang sakparan-paran. Soalnya, art stylemu itu cantik banget. Sayang kalau ada bagian yang misli. Semangat ya. Art selanjutnya dari Array195. Wow. Karena gambarnya remang-remang ya, sebelum kita bahas ketidakkaruannya, mari kita cerahin dikit, biar lebih gampang dilihat bentukannya. Caranya yaitu menambah lightness, dan kontras. Oke, top markle top. Dengan ini, kita bisa lebih leluasa dalam menghujat. Memperbaikinya. Kenapa? Lehernya gede banget. Ini sampai janggutnya ini tidak ke bagian tempat. Jadi cuma sak dumil gitu. Lihat apa yang terjadi dengan kupingnya yang tidak jelas panggungannya. Kuping itu harusnya sejajar sama mata ya, Pren. Dan kesalahan fatal dalam gua ini, ini bukan penampakan mata side profile, Pren. Oke, bentukan mata yang kayak gini bakal bagus kalau keadaan mukamu ngadep ke aku ya, alias front profile. Tapi kalau side profile kayak gini, matanya harusnya segitiga. Pertama-tama, mari kita kecilin gambarnya, biar lebih gampang buat gambar polanya. Bentar, tak benani dulu bunterannya. Karena gambar bunter tanpa penggaris itu jadi benjut sana-sini. Oke, aku akan membagikan struktur side profile yang gampang. Kalau udah gambar bunter kayak gini, lanjut kita belah tengah, kasih garis muka, hubungin, jadi rahang. Ambil tengah-tengah, segitiga buat mata, kencangan yang meripat, yuk iku kuping. And for the last, give it nose and mouth. Dan jadi bro polanya. Easy peasy, lemon squeezy. Eh, belum, deh. Lahir itu kalau dari side profile, kencangannya tulang pipi ya, Pren. Oke, sekarang udah beneran jadi polanya. Gampang kan? Mekono tok. Easy peasy, lemon squeezy. Sekarang kita sesuaiin gambar awal sama pola yang baru. Sebenernya, kita cuma tinggal ngerti sama pola anatominya aja. Dengan begitu, pasti udah jadi pro player di dunia ini, Pren. Belajar warna, lighting, atau segala macam itu nanti dulu. Karya ya. Pertama-tama, belajarlah pola anatomi dulu, dan kalian akan bisa menggambar apapun. Apapun. Oke, kembali ke mata. Sekali lagi, side profile itu matanya segitiga ya. Gampangnya gitu. Penampakan mata kita beda, Pren. Dari tampak depan sama tampak samping. Dari berbagai POV itu pun juga beda. Ini kesalahan fatality, cruciality, yang sering dilakukan dan tak disadari oleh para manusia-manusia muda yang masih baru di gua ini. Tapi gak apa-apa, saudara-saudaraku. Kalian sekarang sudah tahu kesalahan dan solusinya. Oke, tambah-tambah warna dikit, dan, ceceng. Before after. Belajar pola anatomi ya, Rai. Semangat. Lihat deh, dibenerin dikit aja udah. Ajib, kenyot, maknyos. Berpotensi menguasai pasar Jepang. Sebelum menguasai pasar Jepang, ayo kita baca traktiran donat minggu ini dari manusia-manusia gua yang termawan. Pertama, ada dari Mae Mae. Semangat, Kak. Saya yang tadinya gak bisa ngambar anatomi, jadi bisa ngambar anatomi karena kakak. Lop-lop buat kakak. Wah, sama-sama, Mae. Senang bisa membantu. Makasih donatnya. Lop you too. Lanjut, Kerois. Halo, Kak. Eh, maafkan untuk kesapaanku yang kalah itu. Tidak ada yang salah dengan kejiwaan kakak, melainkan kejiwaanku. Atau, jangan-jangan kita berdua sama-sama sakit jiwa. ODGJ. Orang dengan genetik Jawa. Semangat terus, Kak. Maaf hanya bisa memberi satu donat. Semoga gulai kakak hangat selalu. Satu donat udah sangat mengenyangkan, Pren. Makasih ya. Semangat terus juga buat kamu. Meong. Misi kak mau nanya. Kalau kita pun komision, tapi pake base post dari Ibis Pain X, itu boleh tidak, Kak? Terima kasih. Sebaiknya open commission itu ketika kita udah bisa bikin poso sendiri, Pren. Agar yang kita jual itu bener-bener orisinal dari kita. Kecuali kalau kamu open commission untuk coloring doang. Pastinya kita mau memberikan yang terbaik buat pelanggan juga, kan? Makasih ya donatnya. Semangat terus. Penduduk Goa Sejati. Puh sepuh. Tahapan-tahapan belajar menggambar supaya bisa jadi seperti Anda gimana ya, Puh? Aduh, aku tidak sesepuh itu, Bor. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau dari pengalamanku, aku belajar anatomi dan gestur, lanjut ke belajar pewarnaan, menyangkut, milih palet warna, lighting, dan value, terus komposisi. Semangat terus ya. Makasih donatnya. Makasih untuk manusia-manusia Goa yang telah menafkai aku minggu ini. Dan makasih banyak untuk top 5 supporters dalam 30 hari terakhir. Semoga kalian bahagia selalu dan rezekinya lancar. Berikutnya, art dari Yore. Sorry tak kasih back sound mbedos, meski gambarmu bagus banget. Tapi, tadi biar dramatis aja, friend. Oke, warnanya bener-bener bagus banget. Gurih pol-polan. Apalagi kamu ngasih lighting dramatis dengan warna merah samar-samar ini di kulitnya. Memberikan jempol. Tapi, lehernya kecil banget dan panjang banget. Panjang leher, kalau tampak depan, itu kira-kira sepanjang bawah hidung sampai dagu. Nggak selalu segitu sih, tapi kita bisa pakai patokan itu. Untung bermudah. Tapi, kalau soal besarnya, itu relatif banget. Tapi ya, nggak sekecil ini, makin sering olahraga, makin gede ukurannya. Tapi, kalau wanita yang nggak sehobi sama adera ya, kira-kira seginilah. Gambar garis tengah. Ini penting ya, buat nunjukin ke mana flow badan yang mau kita gambar. Dan gambar kotak, upcross buat badannya. Trapezius muscle. Dan, pola kita jadi. Lanjut, at ya sana sini. Oke, before after. Kita tadi cuman ngerubah dikit aja, tapi bisa ngasih dampak sebagus ini. Semangat terus, Yore. Coloringmu bagus banget. Lanjut, kuromi underscore nezu. Wow, color choosingnya bagus banget. Cara jadinya juga bagus banget. Tapi, kenapa kamu melakukan ini pada lengannya? Jelaskan padaku, wahai kuromi. Posisi tulang dan otot yang janggal. Harusnya di sini ada otot tambahan yang bentuknya segitiga. Tapi, coba kita gambar anatominya, manut sama gambar aslinya dulu ya di sini. Ini, patah tulang, namanya. Aku gak tau apa yang baru aja dilakukan. Mungkin baru penurutan jambet terus ngeblak gitu ya. Tapi yang pasti, ini bukan hal yang bagus kalau kamu masih ingin karakter yang kamu gambar itu sehat. Pren. Masih banyak pose yang bisa kita pilih. Dan pastinya, pose yang aman untuk tulang dan persendian. Dan tentu aja kita harus paham cara kerja sendi terlebih dahulu. Terkhusus di siku, yaitu adalah sendi engsel yang pergerakannya terbatas. Cuma bisa lurus atau ditekuk ke satu arah. Kita bisa menggunakan pose seperti ini ya, yang lebih manusiawi. Atau menyentuh kepala yang cowok seperti ini. Notes ini semua yang baru kita gambar. Itu tangannya di belakang badan cowoknya ya. Atau bisa dengan pose paling umum dalam dansa, yaitu yang cewek megang dada yang cowok. Ada banyak opsi pose sehat, dan kamu malah memilih ini. Tapi mari kita nggak usah ubah terlalu banyak ya. Kita bakal sesuaiin sama pose pertama yang ngangkat ketek itu. Tapi sendinya diubah ke arah yang benar. Aku yakin sih, pasti ku Romi paham soal dunia, lengan, dan persendian. Maksudku, gambar sebagus ini, dengan coloring sebagus ini, pasti butuh latihan yang nggak sebentar. Mungkin di gambar ini hanyalah kesalahan yang entah bagaimana lolos dan bisa terjadi begitu aja. Oke, ceceng. Before after. Aku turunin dikit kembennya yang kanan, BTW. Semangat terus ya, ku Romi. Coloringmu bagus banget. Oke, dan akhirnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu hidangan penutup sekaligus pencucian mata dengan art-art dari seorang sesepuh di goa kita. Karena sebenarnya, kita selama ini hidup berdampingan dengan sepuh-sepuh tak kasat mata itu, saudara-saudara. Dan, sepuh yang terpilih minggu ini adalah selamat untuk saudara nihilisme 0330. Belum banyak sih artnya yang di-upload, tapi, aduh, kalau soal ginian, aku yakin, pasti mata kalian itu udah bisa langsung nangkep makjret alasan tentang kenapa dia kusebut sepuh. Status under development. Kayaknya bayar banget deh kalau kamu developing lebih dari ini. kayak artworks buat MVJ pop ya. Oke, itu tadi beberapa art yang sempat kita review minggu ini. Ada banyak banget yang pake hashtag ini, yang mana bikin aku seneng dan jadi tambah bingung juga harus nge-review yang mana dulu. Makasih udah join segmen ini ya, friend. Udah gitu aja. Makasih udah nonton. Semoga kalian gak masuk angin. Dan jangan lupa subscribe, biar aku bisa makan enak. Dadah! Sub indo by broth3rmax